Bisa dijelaskan Pak terkait calon pengantin yang diharuskan untuk membawa bibit ke pohon, sebanyak tiga bibit itu Pak. Jadi gini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu diketahui bahwa, ini kan makroh, ini bukan wajib, ini kan himbawan. Jadi sebetulnya gini kita, kita koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dengan Pak Wakil, Pak Haji Ade, sudah dua kali dibahas lah. Kaitannya bahwa kita, dari kemenang, meminta ke Pak Wakil Bupati, terutama pemerintah daerah, kami memohon Pak, untuk ada saling koordinasi kontribusi. Terutama kami prihatin di Kabupaten Lebak ini, banyak tanah-tanah yang jujur, numpang di pemerintah daerah. Saya mengharap ke Pak Wakil Bupati bahwa, untuk dihibahkan ke Kementerian Agama. Respon dari Pak Wakil itu, Alhamdulillah, baik. Insya Allah, saya akan ya, direspon. Tetapi kami juga dari pemerintah daerah, ingin juga. Ada kontribusi dari Kementerian Agama. Apa, Pak? Itu katanya, catin, Pak Barut, coba, katanya gitu, untuk dihimbau. Yang memang awas, jangan kata wajib, awas nih. Kalau instruksi wajib, harus kan, ini himbawan kan, gitu. Karena di Kabupaten Lebak, banyak tanah-tanah yang longsor, lahan-lahan yang banyak yang longsor, banyak yang tidak peduli kepada penghijauan, gitu. Ya, akhirnya, coba katanya catin, ya, kita dihimbau lah, untuk ketika mau daftar, mau pernikah, dihimbau, diberi pengertian. Kita seolah-olah, ya, peduli kepada lingkungan, ya. Sifatnya kan, himbawan lah. Jadi ada peduli dan perhatian kepada tanah yang longsor. Kita susah udah seluruh mau menghimbau, semua dengan masyarakat menghimbau, ya. Kenapa tidak, catin juga ada andil membantu perhatian penghijauan ke tanah yang longsor. Maka saya membuat, ya, gimana ya, membuat, bukan regulasi, bukan aturan. Jadi, menghimbau kepada catin. Biasanya kan catin kalau mau menikah itu bawa al-kur'ah, bawa mukena, bawa diwakapan, kan, gitu. Nah, kenapa tidak? Catin juga bisa membantu membawa biji. Biji itu, pohon itu, silahkan. Mau apa saja. Mau al-basiyah, mau apa, tomat, mau apalah, istilahnya. Yang kira-kira bisa membantu penghijauan. Dan banyak bukti. Dan himbawan ini untuk membawa bibit pohon bukan di Kabupaten Lebak saja. Banyak di provinsi-provinsi yang lain, ya, KUH, Kemenang, himbawan seperti itu. Banyak, ada buktinya banyaknya. Jadi kita sebetulnya maaf sekali lagi. Ini bukan instruksi wajib untuk membawa. Bukan harus, bukan. Ini himbawan yang mau, silahkan. Yang tidak mau, tidak jadi masyarakat. Ini bukan salah satu. Nah, ini. Ini bukan wajiban, kan, itu. Ada syarat tadi, saya juga mendengar. Ini salah satu syarat pendapatan nikah. Saya akan, saya juga punya hak untuk bertanya. Syarat dari mana, kata saya? Ruku nikah itu ada berapa? Tidak ada bibit perseratan, gitu. Ini hanya himbawan bentuk peduli kepada lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Lebak. Terima kasih telah menonton!